Halo Sobat, jumpa lagi dengan saya di channel Mika Andri. Nah, video kali ini kita akan sama-sama sharing tentang cara mengukur ketinggian tower untuk radio wireless. Nah, seperti apa cara mengukurnya? Ikuti terus videonya, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Nah, oke teman-teman, langsung saja ya. Di sini kita akan coba mengukur ketinggian dari tower wireless yang nanti akan kita pakai untuk meletakkan radio wireless kita. Nah, sekarang yang pertama kalian buka dulu browser menggunakan Google Chrome atau Adge juga bisa, atau Mozilla dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk mengukur kita bisa menggunakan aplikasi online atau web. aplikasi webnya ini ya, ispdesign.ui.com Nah, ini sebenarnya adalah fitur dari wireless ubiquity tapi bisa juga kalian pakai untuk radio lain. Nah, ini hanya berfungsi untuk mengukur seberapa sih ketinggian tower yang kita butuhkan ketika kita menembak dari titik A ke titik B dan berapa elevasi tanah yang melewati link tersebut. Nah, sekarang selain dari web aplikasi ini, ispdesigncenter ini kita juga membutuhkan Google Map. Nah, Google Map ini nantinya kita pakai untuk mengambil titik koordinat ya teman-teman. Jadi, titik koordinatnya. Contoh, saat ini kita berada di sini. Saya berada di sini ya, saat ini ya. Kita taruh titik koordinatnya di sini. Kita klik di sini. Nah, di sini ada titik koordinat. Ini kita copy saja. Kita klik di sini. Nah, titik koordinat yang ini kita bisa copy terlebih dahulu. Kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke ispdesigncenter. Nah, di ispdesigncenter ini kita mau menembak contohnya dari titik A ke titik B. Nah, kita pilih di sini ada add ap, add ptp. Nah, tergantung kebutuhan kalian. Kalian mau jadikan titik yang utama ini. Kalian berada saat ini menjadi akses poin dan nanti nembak ke beberapa stasiun atau point to point. Kalau point to point tinggal titik A ke titik B. Kalau ap ini, yang multi point ini, kalian bisa gunakan titik A sebagai akses poin, titik B dan C sebagai stasiun. Sama-sama nembak ke titik A. Nah, sekarang kita coba pakai point to point ya, teman-teman. Nah, point to point ini kita titik aja di sini. Ini lokasi yang saat ini kita pakai. Nah, ini kita klik di sini. Nah, di sini sebagai master ya. Ini master 1. Kalian lihat, ini master 1. Kita mau nembak ke titik yang lain. Contohnya kita akan cari, ini kita silang dulu. Kita kecilkan. Kita kecilkan. Kita cari. Contohnya di sini ada. Nah, ini kita akan nembak yang ada di sini. Di office saya. Sebagai stasiunnya di sini, kita klik kanan. Kemudian di sini ada titik koordinat. Minus ini kita klik aja. Dia langsung ke copy ya. Sekarang kita akan masukkan di stasiunnya di sini, teman-teman. Jadi, kita klik aja di sini. Kita klik garis yang ada di sini ya. Kita klik garisnya. Kemudian di bagian stasiun, kita copy paste ke sini ya. Yang tadi sudah kita copy. Kemudian kita enter. Nah, ini secara otomatis linknya akan berada di titik yang tadi kita tembak di Google Map ya. Ini kita kecilkan. Nah, kalau kita lihat. Nah, ini linknya. Kalau kita lihat di sini, jarak dari stasiun ke akses point. Nah, ini kalau kalian lihat ya. Ini sebagai akses point. Kemudian ini stasiun. Jaraknya sekitar 7,54 km. Ini secara garis lurus. Nah, berapa sih ketinggian tower yang dibutuhkan untuk nembak radio dari titik A ke titik B? Nah, sekarang ini kita coba turunkan. Di sini ada height-nya ya. Ini bisa kita turunkan. Contoh, kita kasih 30 meter. Nah, ini masih aman ya. Ini ketinggian paling tinggi. Elevasinya di sekian. Ini ketinggiannya 13 meter. Kemudian kalau kita lihat di sini, dia ketinggiannya 9 meter ya. Ini ya, di bawah ya. Ada 9 sama 10. Nah, sekarang kita akan coba turunkan lagi nih. Dari 30 ke 20 meter. Oh, masih aman. Kita buat 10 meter. Masih aman. Tapi kita coba yang di stasiun kita buat contoh 20 meter. Nah, 20 meter nggak bisa nih. Berarti di sisi stasiun kita jadikan contoh 30 ya. 30 meter. Kemudian di sini kita jadikan 25. Nah, masih nggak bisa nih. Berarti kita buat 35. Nah, 35 bisa nih. Bisa ketembak. Cuma dia masih ada lengkungan tembakan radio yang mengenai elevasi dari tanah ya. Jadi, di sini ada bukit yang tingginya cukup lumayan. Tingginya. Jadi, ini kita bisa naikkan lagi. Contoh di 40 ya, teman-teman. Nah, kalau kita kasih 40 dia aman. Coba kita turunkan lagi. Sesuai ketinggian. Di sini kita coba lihat. Nah, ini pas nih. Buat teman-teman, untuk mengukur ketinggian dari tower, kalian bisa menggunakan ini. Dan, jika ada bukit yang paling tinggi, paling tidak kalian kasih estimasi sekitar ya minimal 6 meter atau bisa 10 meter untuk ketinggian pohon. Nah, itu sebagai cadangan ya. Karena nanti takutnya akan mengganggu frekuensi dari radio. Jadi, kalau kita mau nembak dari titik A ke titik B, kita butuh ketinggian tower di stasiun di titik B itu 35 meter. Sedangkan untuk yang di titik A itu 35 meter. Coba kita turunkan jadi 30 meter. Nah, ini juga masih bisa nih. Masih bisa dengan ketinggian ini 5,4 ya. 5,4 atau sekitar 3 meter lah untuk yang lengkungnya. Jadi, kalau kalian mau lebih hemat, ini bisa menggunakan 30 meter. Nah, untuk jenis radionya, kalian bisa tentukan sendiri. Kalian mau pakai radio apa, dan nanti sesuai dengan kemampuan dari si radio dengan tembakan sekitar 7,54 kilometer ini. Nah, kalian bisa pilih power beam gen 2 yang M ini ya, power beam M5 yang generasi kedua. Atau bisa juga kalian bisa pakai radion. Itu juga bisa menjadi alternatif pilihan buat kalian. Nah, silakan kalian gunakan aplikasi ini sesuai kebutuhan. Dan semoga informasi dari saya bisa bermanfaat buat kalian menentukan berapa sih ketinggian dari tower wireless kalian. Oke, demikian teman-teman cara untuk mengukur ketinggian tower dari radio wireless yang kalian butuhkan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Bye-bye.